Halo badminton lovers dimanapun berada apa kabar hari ini semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya jumpa lagi dengan kami di Kindle Sport oke ya baik kali ini kita akan review raket lagi dari brand besar Yonex ya ini adalah salah satu raket Yonex made in Jepang yang termurah ya kategori termurah ini ada tulisannya made in Jepang seperti raket Astroktor yang lainnya ya ini adalah Yonex Aksaber oh sorry ini bukan Astroktor ya ini adalah Yonex Aksabertor 1000 ini adalah kakaknya Astroktor ya Astroktor berarti ya generasi sebelum Astroktor itu adalah Aksabertor seperti ini ya oke ini raket sekitar berapa ya rilisnya ya tahun kalau nggak salah ya 2020an kalau nggak salah sebelum ada Astroktor ya jadi seperti ini tampilannya Astroktor 1000 ya warnanya ini navy ini kayaknya warna biru navy tapi ada warna-warna kuning emasnya merah campur-campur sih tapi warna-warna yang istilahnya gelap sih ya nggak ada warna terangnya ya cuma kuning aja seperti ini ya saya tunjukkan dari bawah ya wah ini cahayanya over nggak ya nah ini bat capnya ya khas Yonex hijau Jepang ya ini masih ada pastik originalnya ini made in Jepang memang ya dan harganya murah ya di bawah sejuta ya dulu harganya ya bagian kontnya seperti ini tentu ada hologram Yonex dan PPSC berarti ini SP code nah ini SP ini batch produksi bulan 8 berarti sekitar bulan 11 oh 2019 oke jadi ini 2019 sudah ada ya raket seperti ini ya bukan 2020 secara alat ya kemudian bagian shaftnya seperti ini cukup slim shaftnya ya batangnya seperti ini warnanya sih ini finishingnya tenderung doff ya kemudian bagian framenya cukup slim ini framenya slim ya cukup kecil sih slim mirip-mirip ya astrok pada umumnya ini kayaknya slim dan mirip aksaber juga sih karena ini memang seri aksaber ya raket ini ya lubang gromatenya ada berapa ini 72 sistem ya ini sistem 72 ya seperti ini jadi hasil senaranya seperti ini ya ini habis disenar menggunakan bg66 ultimax nanti akan kita lihat titing soundnya seperti apa ya oke dari segi warnanya seperti ini ya framenya cukup slim kecil ya jadi menarik juga oke speknya beratnya ini tersedia berat 4U dan 3U kalau nggak salah ya ini adalah versi berapa ini kita coba cek apakah terlihat ini adalah yang 4U ya ini beratnya 4U sekitar 80-85 gram lah kira-kira ya ini ada 4U handle nya adalah ini G4 apa G5 ini G5 ya bukan G6 ya kemudian maksimum tensinya di 28 lbs ya lumayanlah untuk seri aksaber 28 lbs karena saya ingat aksaber 11 ya rakyat yang legend itu maksimum tensinya nggak sampai 28 kalau nggak salah 26 apa ya kalau tidak salah ya ini sudah sampai 28 lbs cukup oke ya kemudian medium stiff ini ya ini stiffnessnya ini medium ya oke seperti ini ya ini agak mirip dengan asaf bersebelah sih eh medium stiff kemudian balance poinnya juga even balance ini ada tulisannya di sini nah ini even balance liatannya even balance ini rakyat yang tengah-tengah ya even balance dan medium stiff panjangnya sebelum meter longer ya artinya ini 675 panjang dari ujung bawah sampai atas kemudian hal lain hal lain apa ya berat balance poin terus saya ingat-ingat dulu eh medium stiff udah sih ya ini ada versi yang 3U ya ini kebetulan yang 4U nah kemudian kalau dari sisi fitur ya fitur kita akan lihat fiturnya apa aja yang pertama dari bahan dulu ya bahannya ini full grafit ya ini ada keterangannya full grafit grafit rakyat kelihatannya full grafit rakyat nah seperti ini jadi belum high modul grafit tapi udah full grafit frame-nya juga sama ya full grafit di shaftnya ada nanoscience seperti ini ya oke nanoscience kemudian di bagian frame CS carbon nanotube ya seperti ini saya ingat dengan asaf bersebelas ini mirip banget ini fiturnya ya CS carbon nanotube kemudian ada nanoscience nya ah raket saya yang dulu raket apa nanospeed ya 9900 itu juga nanoscience sama ini jadi generasi sebelum astrok ya ini teknologinya teknologi sebelum astrok kalau astrok kan sekarang sudah misalkan bagian safnya 6d bukan nanoscience bagian frame nya itu tungsten gitu ya seperti itu ya kalau ini masih ya ini bahnya sebenarnya astrok lah sebelum astrok masih generasi ah sabr ya ak sabr rakyat yonek ak sabr kemudian bagian sini eh konnya ini lebar ya ini CS cap ya jadi apa namanya agak lebar saya ingat dengan astrok 9 mirip sekali ya kontrol support cap ya jadi bisa manuvernya bisa lebih tajam gitu ya kalau keterangannya ini bisa naruh-naruh jempol jempol disini jadi ini CS cap harusnya ada tulisannya disini Oh ya ini ada CS cap ya kemudian eh untuk Hai fremenya ya fremenya itu bentuknya ya tadi udah ya ini cukup slim dan aero box ini ya kombinasi aero di bagian dalam dan bagian luarnya ini box mengotak jadi mengotak terus agak ini apa namanya landai gitu bagian tengahnya ini Maximum Tension tadi udah ya 28 lbs fremenya udah isometrik nah ini enggak usah khawatir sekarang udah ketinggalan zaman kalau enggak isometrik ya kalau masih oval ah tinggalin aja rakyat yang masih oval cari yang isometrik karena switch spotnya bisa lebih lebar ya bentuknya juga udah oke juga ya Proposional juga nah ini kita senar dengan senar seperti ini ya BG66 Ultimax warna ijo stabilo ini senar favorit saya ini ini kontrolnya baik sekali heating soundnya apalagi ya nanti kita dengarkan heating soundnya durability nya sih yang kurang tapi bagi saya sudah cukup bisa 2-3 bulan baru udah putus kemudian apa kontrol di pursen powernya juga oke banget ya 0,65 senar ini ya Nisa pasang di raket seperti ini jadi asap bertur 1000 ini memang ini rakyat yang saya katakan ini sih cocok buat all-around ya main all-around cocok ini buat offensive kemudian buat defensive buat drive drive masih oke lah speknya tengah ini ya aman rakyat yang aman dan seharusnya mudah di handle atau ditaklukkan ya buat pemula juga masih oke apalagi harganya terjangkau di bawah sejuta kalau nggak salah mungkin sekitar sembilan ratusan ribu ya rakyat seperti ini ya sudah dapat tas sama biasanya dapat enggak ya senar ya senar ada beberapa yang dapat senar brilliant sih biasanya oke ya kita akan coba perdengarkan heating soundnya aja ya ini adalah raket yonek aksabertor 1000 ya seperti ini made in Jepang kemudian kita senar dengan menggunakan senar bg66 ultimax seperti ini ya warnanya ijo stabilo ya kita pasang gripnya juga ijo stabilo wah keren ya terlalu over nih kalau kena cahaya ijo stabilonya ya kita coba dengarkan heating soundnya asabertor 1000 bg66 ultimax 28 lbs 4 simpul wah suaranya nyaring ya ya suaranya nyaring ini lumayan kenceng ya 28 lbs ya ini maksimum tension dari raket ini sih rekomendasinya sampai maksimumnya kita senar sampai maksimumnya ya semoga nanti ini cocok ya ini rakyat yang all around ya Terima kasih sudah menonton eh apabila ada yang kurang-kurang beraksi kita akan jumpa lagi di lain kesempatan tentunya dengan Kindle support ya Terima kasih